Paswalan anu karandapan dinaprak-perakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun iya hentemu cunghulkan karap ombudsman pikin medalkan rekomendasi dibulai kenana sistem zonasi. Pangnak itu jenglengan sistem zonasi mampu ngurangan panjaling pangan anu ilaharna di sorangku masyarakat. Tapi ombudsman bakal ngarojong dibebenah na etas sistem zonasi. Tim investigasi Nungawangku, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Cetatan Sipil, sarta Satpo PP Jawa Barat Manggihan Tilu Pulugenep Panyalimpangan, Dinas Sistem Zonasi, utamana disabuderen SMA Negeri Tilu, jeng SMA Negeri 5 Kota Bandung. Senajan gitu satu tas diinvestigasi, etat dua pulugenep panimuteh dicendekan hentengar empat aturan, dua orang lalu daftar dianulir lantaran hentilu yukana zonasi, turta opat sejenam masih dina proses. Arifikan nyenglar siswa nonton mampu anuh hentek katarima di SMA Negeri, pihak disdik bakal ngajamin, etat siswa bakal tetap sakola di SMA swasta atau SMK. Ngelewatan koordinasi jeng badan musawarah perguruan swasta, subsidi dipasrahkan ke sakola swasta kitudai SMK, ancokkan 7 ribuan siswa tinau 48 ribu orang, anu daftar makai surat keterangan tidak mampu. Eta Waraga dan Mika Malirken dina APBD parobahan T jumlah na 15 miliar. Jadi besok itu juga tadi Pak Gubernur sudah menginstruksikan bagi anak-anak yang dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri, itu harus segera, sesegera untuk daftar ke sekolah swasta. Sejenuning itu, Kepala Umbudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Ngecesgen, pihak nang nampah 80 genep laporan, patali jeng PPDB dinahambalan SD, SMP tepi KSMA. Eta laporan te asal nanti Kota Bandung, Subang, Garut, jeng Purwakarta. Pihak nage ngarekomendasikan evaluasi kermemenah sistem zonasi, tim emiti regulasi tepikap panjalimpangan anudilakonan ke okne masyarakat. Dari beberapa tadi hasil pertemuan memang banyak hal yang nampaknya harus dilakukan evaluasi untuk perbaikan sisi regulasinya seperti apa dan kemudian perbaikan-perbaikan seperti apa sehingga dipastikan celah-celah atau praktek-praktek yang kemudian menyimpangi dari regulasi itu sendiri justru tidak dilakukan oleh misalnya masyarakat. Pohon kitudai jeng Anudi Ebreken ke anggota Ombudsman Republik Indonesia Alam Saragih. Dirinang Ebreken, Ombudsman nolak dibolai kenana sistem zonasi. Semalah salah seorang anggota Ombudsman Republik Indonesia, Haneda Sri Lastoto Nembraken, panjalimpangan dinaprak-perakan penerimaan siswanya kawas jual-beli korsi, hentikan randa panalika dilarap kenana sistem zonasi. Kukituna pihaknya ngarojong sistem zonasi, kalauan catatan memenah sebebar hapa soalan. Budi Hartati, Bandung TV